Intro Inilah defile peserta pelatihan dasar militer karyawan baru PT. Net Media Tama. 10 hari sudah, mereka menjalani pelatihan di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Ada 385 peserta yang menjalani pelatihan sebelum bertugas sebagai karyawan di PT. Net Media Tama. Sekitar 150 diantaranya peserta yang lolos melalui seleksi manajemen development program 4 PT. Net Media Tama. Upacara kelulusan program pelatihan ini dipimpin langsung CEO PT. Net Media Tama Wisnu Tama. Komisaris utama PT. Net Media Tama Agus Lasmono turut hadir dalam upacara. Selain upacara, para peserta menyuguhkan keterampilan mereka dalam atraksi bela diri. Sekitar 12 ribu peserta memenuhi Istoro Senayan bulan Maret 2016 untuk mengikuti ujian psikotest. Mereka bertarung untuk bergabung dalam Media Development Program atau MDP4, Net. Para peserta ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Media Development Program adalah ajang perekrutan karyawan PT. Net Media Tama. Ini merupakan keempat kalinya diselenggarakan. Perekrutan melalui empat tahap. Mulai dari seleksi lamaran, tes psikologi, wawancara hingga pelatihan dasar militer. Selama 10 hari mulai dari 11 hingga 20 April 2016, peserta menjalani pelatihan dengan materi dasar militer yang diberikan Korps Marinir. Tiga hari di antaranya, peserta berlatih di Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Materi yang diberikan seputar kedisiplinan, ketahanan mental, dan melatih kerja sama tim. Tujuannya agar para peserta siap mental dan memiliki daya juang tinggi saat berkarya di dunia kerja. Televisi masa kini, jargon inilah yang diusung net. Berbagai program berkualitas dihasilkan dan meraih berbagai prestasi membanggakan. Karya-karya ini dihasilkan para karyawan yang diseraksi ketat. Tiffany Alhamid, Tiafani Febrian melaporkan untuk net. Terima kasih telah menonton!